Halo semuanya apa kabar untuk video kali ini aku mau berbagi resep cara bikin martabak telur ya ini mudah simple praktis dan ekonomis ini aku menggunakan indomie satu kentus ya terus satu petir telur ada wortel daun 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 sama aku kasih capek ya tapi bisa di skip soalnya kalau anak kecil pasti lebih suka ya makan seperti ini bisa di skip ya cabainya tahu oke cara memasaknya sangat mudah nah ini kita siapkan air ya air dulu kita udah nyalakan kompor agar airnya terbuka sangat terlalu membekahkan tekstur dari air sudah menitirkan kita masukkan kami instan nya ini udah aku foto jadi dua belakang panjang lainnya aku untuk dihubungkannya aku menggunakan timer biar waktunya lebih tepat gitu ya kalau aku lebih suka teksturnya yang pas gitu jadi ada kenyal kenyal rasa minsan masih ada bisa juga ditambahin sosis ataupun apa ya sesukakan selera kalian nah ini ini sudah terlalu sering tinggal campurkan aja bunuhnya terus semua bahan dikacampur jadi saat ini banyak-banyak kesempatnya ada dan bawang aku lebih suka dan bawangnya dikacampurkan juga kita masukkan aduk-aduk ya kalau kita masukkan aduk-aduk ya masukkan jadi membuatkan kayak kurang level gitu ya waktu dikacampurkan kacampurkan 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 bentuk gitu ya guys ya bagi yang suka juga bisa buat lauk ya mungkin kalau menunggu dia dan pakai lapai untuk jauh it bergerak karena karena mie juga udah mengandungkan pohidrat ya jadi ini seluruh dahulu sampai jadi satu ya kita aduk-aduk rata oke seperti ini ya guys ya adonannya tinggal goreng nah ini aku sudah siap enggak suka terlalu banyak minyak maka aku sudah banyak sekali minyaknya ini aku bisa ngomong kesulian saya yang bisa dicetak jadi tidak cek tuh tuh sebelahnya ayam mungkin bawah udah oke kita lihat dulu ya kita balik dulu maksudnya pelan-pelan lanjut biasanya kalau udah matang ya ini mengalami masih 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 kayak yang lain-lalu aktifkan jurnanya sobek sanying oke di hadil tinggal kita bicik-bicik oke terima kasih semuanya jangan lupa bahagia terus dicoba juga resepnya bye bye terima kasih